Hai Hai guys welcome to channel Hari Brother Hai hari ini edisi masa-masa kita hari ini adalah kita akan bikin pencuci mulut atau snack terbuat dari bahannya ialah jagung mentega susu kental manis dan keju Oke teman-teman channel Hari Brother sebelum kita mulai menu hari ini jangan lupa teman-teman di like subscribe and di-share dukung terus channel Hari Brother go 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 semangat oke untuk itu bahan-bahannya kita hanya memerlukan jagung tiga seperti ini dan mentega kira-kira dua atau tiga sendok makan dan susu kental manis satu saset dan juga keju satu kotak seperti ini let's go kita akan mulai masaknya go 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 Yes teman-teman subscribe sekarang karena subscribe itu gratis Terima kasih buat para subscriberku selama ini yang selalu hadir dan buat yang baru jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih gospel terus go 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 mantap buat semua sukses thank you oke teman-teman channel Hari Brother hari ini kita akan buat dari bahan jagung seperti ini yaitu kita akan buat jagung susu keju jadi kita akan bikin jagungnya kita pertama kita iris seperti ini oke Ayo kita pelontosin seperti ini kita kita sisir seperti ini ya teman-teman Nah aku lebih suka pakai jagungnya asli yang ada batangnya seperti ini karena itu bener-bener lebih creamy banget atau yummy seperti ini teman-teman kita Ayo kita akan iris nah oke oke nah seperti ini nah seperti ini Ayo kita ya iris tiga-tiganya seperti ini semua oke Ayo kita akan iris jagung yang kedua ini cuci bersih dulu ya tadi aku udah cuci bersih ya jadi kalian bisa Coba 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 Ayo Are Kalau jagung yang ini dia lebih manis ya teman-teman tuh kita pakenya jagung manis jadi jadi Kalo yang dari batangnya ini kita bikin jasuke, jagung, susu, keju Nah ini pencuci mulut atau snack yang digemari oleh anak-anak juga ya Oke, nah seperti ini Ini juga kita iris seperti ini, lontos ini semua Aku pake 3 jagung ya Nah ini jagung yang kedua Dan ini jagung yang terakhir sama kita akan seperti ini juga Oke Kalo ini udah penuh kita ganti tempatnya Oke Ini jagung yang ketiga Nah sama kita juga iris semuanya seperti ini Oke Nah Nanti kita akan kukus ya Bukan direbus dengan air ya Karena kalo direbus dengan air Nanti rasa dari manis jagung ini bisa habis Dan tidak ada rasa Nah ini jagung yang ketiga Oke setelah itu kita akan mengkukusnya Di sini Panci yang aku udah sediakan Kita pilih Sedikit air udah Kita akan masukkan ke dalamnya ya Oke teman-teman channel haribadu seperti ini Kita akan kukus di pancinya seperti ini ya Nah Kita akan masukkan jagungnya Kedalam Pancinya seperti ini Kita masukkan semuanya Oke Kita akan kukus Kira-kira Sampai ini yang matang Kayaknya sebentar doang sih Hanya 5 atau 6 menit ya Nah seperti ini Kita akan kukus Kita tutup ya Oke Kita akan tunggu matang jagungnya Setelah itu Oke Teman-teman channel haribadu Sampai kita menunggu jagungnya matang Kita akan parut kejunya ya Seperti ini pakai parut keju ya Terus taruh di toples Seperti ini ya Masih toples yang kaca Supaya Terjaga Nih Terjaga keharuman kejunya Seperti ini kita akan parut Kita akan binting ya Seperti ini Kita akan binting ya Seperti ini Kita akan buka Nah Aku biasa kalau keju untuk jagung Atau apa Ini kejunya pakai yang ini Karena dia lebih padat Tidak terlalu lembek Tidak terlalu ini banget Ini juga rasanya sama Creamy juga Enak juga ini teman-teman Nah Seperti ini Hmm Kejunya Wangi juga Jadi kita akan parut seperti ini ya Nah Kita akan parut semuanya ya Sampai Oke Atau teman-teman Parut Sampai Habis satu kotak ya Kita akan parut semuanya Jadi ini nanti simpan Setelah kita udah parut semua Kita simpan di toples kaca seperti ini Lalu dimasukkan kulkas ya Jadi dia lebih awet Dia tidak akan bumer Atau kering Jadi Teksturnya masih sama Seperti keju Yang kita pertama kali buka Tuh Kita parut ya Sampai Nunggu jagungnya Selama Lima menit Kita akan parut Toh Iya Direktur Direktur Oke 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 Ini sudah selesai Dan Keku ini sudah selesai seperti ini jadinya teman-teman ini dia yang sudah kita parut oh ya untuk tipsnya kalian harus taruh di toples kaca ya sekali lagi terus ditutup rapat lalu masukkan ke lemari es jika tidak digunakan lagi karena kalau pakai toples ini tekstur kejunya tetap seperti ini tidak kering atau tidak benyek atau bukan teksturnya sama seperti keju ini yang kita parut nah seperti ini ya biasa kan keju bisa kering atau tidak enak ya ini akan sama rasanya oke sudah habis kita buangnya nah jagungnya sudah matang kita akan angkat ya oke sudah matang jagungnya kita akan angkat ya teman-teman seperti ini jagungnya sudah matang aku angkat-angkat ya oke caranya kita masukkan jagungnya seperti ini ini tekstur jagungnya sudah matang ya yang kita sudah angkat nah seperti ini kita masukkan jagungnya lalu kita akan beri butter mentega seperti ini ini kita masukkan 1 sendok mentega lalu kita aduk seperti ini lalu kita akan tambahkan keju ini seperti ini oke ini teman-teman bisa lihat aku tadi kasih butter aku aduk terus kita kasih keju seperti ini lalu kita akan beri susu susu kental manis seperti ini oke nah ini untuk lapisan pertama ya kita akan bikin lapisan keduanya sama kita taruh jagung seperti ini seperti ini kita akan lakukan jagung lagi seperti ini teman-teman nah kita lakukan jagung lalu kita hanya menambahkan keju saja seperti ini kita taruh keju diatasnya seperti ini seperti ini dan oke kita beli susu nah sudah jadi teman-teman demikianlah masak-masak kita hari ini jagung susu keju manis jadi jasuke jagung susu keju oke teman-teman jangan lupa ya di like di subscribe dan di share dukung terus channel hari brother go 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 selamat mencoba di rumah sampai jumpa lagi di episode dari masa-masak berikutnya daaah terima kasih thank you for watching dukung terus channel hari brother go 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 semangat selamat mencoba daaah 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 Terima kasih.